Pudis, Aang mau keling dunia nih, tapi konek sepeda kapan kelari, Aang? Oh walah, ini dia warung ayam keliling dunia. Sepintas sih warungnya mirip tempat khusus bahasa ya foodie, sebanyak menerang-menerang gitu. Tapi siapa sangka kalau warung ini ratingnya tinggi dan selalu dapet komentar positif di aplikasi pemesanan makanan online. Langsung aja yuk kita pilih menu-menunya. Ini konsepnya emang begini ya, keliling dunia? Iya kak, jadi nama-nama menu yang ada di sini nama-nama negara kak. Oh nama-nama negara, kayak apa coba contohnya? Jadi nih kita ada gambarnya juga, kayak misalnya Afganistan, Ayam Fenyet, Ganas, Sambal Setan. Ayam Fenyet, oke Fenyet, Foodies boleh deh, Afganistan terus? Terus ada Ame Rica, Ayam Kemangi Rica-Rica. Ayam Kemangi Rica-Rica. Emang menu makanan di sini tuh unik-unik ya Foodies? Jadi konsepnya dari nama-nama negara itu ada kepanjangannya loh. Ada panama pedesan ayam asli, Spanyol, Sayap Penyet Endol, Afganistan, Ayam Penyet Ganas, Sambal Setan, Peru, Ayam Penyet Serundeng, dan ada juga Korea Selatan alias Kembangkol Campur Sambal Setan. Hahaha, bener-bener kreatif ya. Di sini menu utamanya adalah ayam goreng foodies, tapi yang bikin beda ya variasi dari sambal-sambalnya ini. Oke lanjut kita interview yuk proses bikinnya. Kedai ayam keliling dunia ini emang konsepnya home business foodies. Jadi lebih mengutamakan penjualan online dari aplikasi, tapi kalau mau makan di sini sebenarnya juga bisa kok. Namun tempatnya terbatas. Walau mengandalkan penjualan online dalam sehari penjualannya hingga ratusan porsi foodies. Wih mantep ya. Gak cuma ayamnya yang harus banyak nyetok, taburan krispi ayam keliling dunia ini juga laris manis. Makanya harus bikin banyak deh tuh. Kalau ayam dan kermesannya udah mateng, oke lanjut kita isi dengan persambalan selesai nama masing-masing negaranya. Yang ini malta. Ini ayam sambal matah, jadinya malta. Tuh, taruh atasnya ya. Foodies, walaupun nama-nama negara dan artinya di menu-menu ini agak sedikit maksa, tapi tetap kita acingi jempol ya atas kreatifitasnya. Ya ah, biar gak makin penasaran, skik kita icipin aja langsung. Cobain yang mana dulu nih. Ini kayaknya menarik di foodies. Amerika. Bobo kemahnya segar gini foodies. Nah, icipin nih foodies sambalnya. Ini ayam goreinya sih sama ya. Beda ini toppingannya. By the way, makan di sini udah berasa Menteri Luar Negeri lagi konferensi gak sih? Dikelilingi bendera negara-negara nih. Sambal hijau, agak manis, tapi pedes. Terus kemanginya ini yang seger banget. Nah, ini kayaknya enaknya sambal kemangi gini pakai nasi. Udah paling bener kalau makan sambal itu wajib pakai nasi ya foodies. Apalagi kalau sambalnya ini dicampur sama segernya daun kemangi. Beuh, siap-siap boros nasi deh nih. Amerika alias ayam kemangi rica-rica ini berhasil bikin yang makan keringetan joss. Pedas-pedas lagi gitu foodies. Nah, biar gak kepedesan nih, ada kangkung Tunisia untuk penyeimbang rasa. Eh, by the way, di Tunisia ada tumis kangkung gak ya? Tunisia ini tumis kangkung ala Indonesia foodies. Bisa aja ya namainnya. Walaupun namanya dari berbagai negara, rasa dari semua bumbu ini adalah rasa Indonesia. Apalagi sambalnya yang pakai terasnya sirebon. Wih, nampul banget gak tuh? Ayam keliling dunia ini memiliki beberapa variasi sambal foodies. Ada sambal hijau, sambal merah, sambal terasi, sambal mata, dan sambal kemangi. Tinggal dipilih-pilih deh tuh mana yang foodies suka. Semuanya and delita. Selain menu ayam, disini juga ada dader telur yang dicampur dengan daun bawang. Namanya Turki alias telur goreng kita. Selanjutnya foodies ada ayam malta alias ayam sambal mata. Foodies, ini sambal matahnya. Kurihnya foodies. Sambal matahnya ini, dia itu pakai cabainya ini yang banyak tuh cabai ijo, rawit ijo foodies. Aku senang banget tuh kalau ada sambal mata rawit ijo kayak gini foodies. Jadi dia tuh pedesnya dia gak yang sampai sepenggorokan banget ya. Cuman emang pedes tapi masih ada seger-segernya gitu kalau sambal cabai ijo. Biarpun lokasinya dicirupan ya guys, sambal mata buatan ayam keliling dunia ini wih, sedepnya to the max. Irisan calbe dan bawang merah seger, ditambah potongan daun sereh dan daun jeruk bikin sambalnya gak cuma pedes tapi juga wangi. Eh, ngomong-ngomong disini harga seporsi ayamnya 12 ribu aja loh guys. Sementara kalau lengkap pakai minum plus nasi dan lelopan cuma 17 ribu aja. Haa, receh banget gak sih? Udah rasanya lazis, murahnya gak ketulungan. Wih, dia bener-bener menu makan receh nih foodies. Pantesan ya penjualan online disini gak pernah sepi. Ayam matahnya udah, sekarang kita cobain ayam Afrika nih. Ayam penyed krispik, kak. Silahkan kakak, gimana rasanya? Foodies, ini ada ayam Afrika, ayam penyet krispik, penyet banget ya. Ayam goreng bertabur keremesan yang gurih udah pasti kesukaan segala usia ya. Keremesan hasil olahan dari bumbu sisa ungkupan ini emang bener-bener gurihnya popolan. Sambil sama nasi sama krispiknya doang aja nih, gak enak. Juara banget dah ini. Foodies, ternyata bener-bener ya, refinetizer yang bener-bener di aplikasi tuh. Walaupun harganya receh, tapi rasanya juara. Cus, mampir atuh kalau kalian lagi ke Cirebon, oke? Foodies, ini sambalnya semuanya enak, approve banget pokoknya. Ini satu sampai sepuluh, aku kasih nilai sepuluh buat sambalnya. Terus, ayamnya ini seporsi juga cuma 12 ribu foodies. Kalau mau paket, udah sama nasi sama minum, 17 ribu aja. Pokoknya di sini foodies mau makanannya receh, menunya receh, tapi rasa no receh-receh foodies, gak receh. Enak banget, aku abisin nih, sambalnya enak banget. Hmm.